Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2 yang merupakan Bupati Lahat dua periode Aswari Rifai Bersama istri dan anak-anak mendatangi lokasi tempat pemungutan suara yang tak jauh dari rumah dinas Bupati Ia beserta istri dan keluarga berangkat menuju TPS dengan berjalan kaki Aswari Rifai mencoblos di TPS 01 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat Ia beserta istri dan keluarga mendaftar kepada petugas pemungutan suara untuk dapat melakukan pencoblosan Setelah diberikan surat suara oleh petugas, Aswari beserta istri langsung memasuki bilik suara dan melakukan pencoblosan Usai mencoblos, Aswari menculupkan salah satu jarinya ke tinta tanda sudah melakukan pencoblosan Hasil kuikuan kita ikutkan saja Jadi kita, saya sudah tiga kali mengikuti pilkada ini Kandidat, lebih bagus menahan diri Buat suasana sejuk Nggak usah terlalu bangga dengan kondisi yang ada Tidak terlalu eforia dengan kondisi yang ada Jadi masyarakat pun ikut sejuk Kita buat suasana kedewasaan dalam berpolitik Zulfi Kri, Sriwijaya TV Terima kasih Terima kasih